Intro Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Ketemu lagi dengan Heru Setiaji Jalan-Jalan Di video kali ini, aku mendadak jalan-jalan ke Batu Raden Karena lagi gabut dan bosan di rumah Kebetulan, sekarang hari Minggu sekitar jam setengah 5 sore Kira-kira, aku mau kemana ya? Biar gak penasaran, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip Ini dari Terminal Batu Raden, kita masih naik terus ya Pokoknya ikuti jalan yang ada, sampai ketemu dengan pertigaan yang ke arah Limpak Hwus Nah, disini kita belok kanan ya guys Kalau yang lurus itu ke Bukit Bintang, Taman Botani, dan Lokal Wisata Batu Raden Seperti teman-teman lihat, jalan di kawasan Batu Raden tidak terlalu ekstrim Dan kondisinya cukup mulus dan cukup lebar Tapi harus tetap hati-hati ya teman-teman Di depan itu adalah pintu gerbang warna wisata Batu Raden Kalau yang ke kanan, itu yang ke arah Limpak Hwus ya Yaudah, aku mau masuk dan belitiknya dulu Kalau weekend gini, HTM-nya 25 ribu per orang ya guys Oke, mari kita lanjut lagi perjalanannya Karena tempat yang aku tuju masih di atas lagi Sekarang sekitar jam 5 kurang, semoga cerah ya langitnya Nah, di sebelah kananku itu ada bubuk kabin Buat yang pengen merasakan sensasi menginap di tengah hutan, bisa dicobain ya Reservasi saja melalui aplikasinya atau WA-nya Itu dia kabin-kabinnya Kayaknya seru juga ya teman-teman Nginap di situ Ya, kapan-kapan lah kita cobain Nah, sekarang aku sudah sampai di Kebun Raya Batu Raden Buat yang penasaran kayak gimana kondisi Kebun Raya Batu Raden Aku sudah pernah bikin videonya Klik saja link di atas Nah, ini dia Di depan Kebun Raya Batu Raden ada pertigaan Kalau yang kekiri itu yang ke Pancuran Pitu Sedangkan yang lurus itu adalah ke Safari C2 Sky Sebenarnya, aku juga sudah pernah bikin video kunjungan ke Safari C2 Sky Tapi karena katanya ada yang baru, makanya aku kesini lagi Buat yang mau lihat video Safari C2 Sky yang lama Bisa klik link di atas Atau tonton setelah melihat video ini ya Biar tahu bedanya Pokoknya, teman-teman ikuti jalan ini saja Atau ikuti petunjuk jalan yang ada Nanti pasti sampai Nah, ini dia teman-teman Aku sudah sampai di Safari C2 Sky Sebenarnya, ini sudah masuk Desa Limpakuhus Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Tapi karena dekat dan masuknya lewat Batu Raden Jadi, orang-orang lebih sering menyebut lokasi ini di Batu Raden Itu kalau jalan yang diterusin bisa sampai delas serang ya teman-teman Tapi kondisi jalannya masih dalam proses perbaikan Yaudah, aku mau parkir dulu ya Begini view dan suasana dari tempat parkir ya teman-teman Sekarang sekitar jam 5an dan kebetulan ini langitnya berembun ya Eh, kok berembun? Berawan maksudnya Seperti teman-teman lihat, tempat parkirnya cukup luas ya Bisa menampung banyak mobil dan motor Oke, langsung saja kita masuk ke bangunan yang ini Sepertinya ini kafe ya teman-teman Dulu pas aku kesini, bangunan ini belum ada Wah, jadi penasaran nih, pengen lihat dalamnya Begini suasana di dalam kafenya Teman-teman bisa langsung minta buku menu ke petugas yang ada Atau langsung memilih tempat duduk yang masih kosong Pokoknya bebas aja deh Yang perlu teman-teman ketahui Kalau kita sudah order menu di kafe ini Kita bebas menikmati spot selfie dan jembatan kaca yang ikonik di Safari City Sky Alias gak perlu bayar tiket lagi ya Tapi buat teman-teman yang memang hanya ingin ke spot selfie dan jembatan kacanya saja Atau dengan kata lain tidak mampir berbelanja di kafenya Kena tiket 20 ribu rupiah per orang Yaudah, aku mau order dulu ya Sambil nunggu orderan Aku sempetin untuk melihat-lihat spot selfie dan jembatan kaca yang ikonik di Safari City Sky Lewat sini ya teman-teman Nah itu dia tempat parkirnya Kalau teman-teman mau langsung ke spot selfie-nya Langsung ke atas aja Tidak perlu masuk ke kafenya ya Ya beginilah kondisi dan suasana di spot selfie dan jembatan kaca di Safari City Sky ya teman-teman Kebetulan karena weekend bukannya sampai jam 7 malam ya Kalau hari biasa sampai jam 4 sore Ayolah mumpung sepi kita selfie-selfie dulu di jembatan kaca ini Masya Allah pemandangannya indah banget ya teman-teman Ternyata viewnya kalau sore kayak gini Soalnya aku dulu pas berkunjung ke sini pagi hari Ini kalau langitnya lagi cerah Gunung selamatnya terlihat di depan sana Tapi berhubung langitnya lagi mendung Kita syukuri saja apa yang ada Betul gak teman-teman? Ya kali-kali aja tiba-tiba cerah ya Ya karena kita sudah dikasih tahu makanannya sudah jadi Langsung aja kita ke becah dan kita santap makanan yang kita pesan Wah ini namanya sih makan with the view ya teman-teman Walaupun cuma pesan mie tapi viewnya juara Masya Allah Di cafe ini menu makanannya lumayan banyak Mulai dari makanan ringan, makanan berat, dan aneka minuman Untuk harga sendiri kalau menurut aku pribadi cukup pricey ya Tapi berhubung kita pengen suasana yang beda It's okay lah sekali-kali Betul gak teman-teman? Oh iya kalau ini suasana cafe di lantai duanya Viewnya tak kalah oke ya teman-teman Apalagi kalau duduk di balkonnya Bisa ngopi-ngopi dan makan-makan sambil menikmati pemandangan Wow Nah buat yang penasaran dengan toiletnya Ini kondisi toiletnya sangat bersih dan wangi ya teman-teman Ada tempat pipis, toilet duduk, dan wastafel Berhubung tiba-tiba langit menjadi cerah Aku langsung menuju ke spot selfie dan jembatan kacanya Dan ternyata disini sudah sepi teman-teman Karena memang ini sudah mau mahrif banget Masa Allah suasana sunsetnya indah banget Bikin merinding Karena jujur ini pertama kali aku menyaksikan sunset dari pegunungan Buat teman-teman yang pengen menikmati suasana sunset di safari situs kai Datang ke sidenya weekend ya Karena kalau weekend bukanya sampai jam 7 malam Oke guys, segitu dulu video kunjunganku ke safari situs kai Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka ya Jangan lupa selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat Dadah 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 Dadah